Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah malam Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara membuat format Angka, titik, rupiah, dan ribuan Dengan menggunakan mail merge Di Excel atau mail merge Jadi nanti rumusnya bisa menggunakan format ini Silahkan dilihat ini format rumusnya Coba kita langsung praktikan bagaimana cara penerapannya Di sini kami ada mempunyai salah satu contoh Mail merge tadi atau mail merge Untuk cara pembuatan mail merge ini tidak kami contohkan Caranya ini langsung jadi Ini contohnya teman-teman yang kami maksud tadi Pada jumlah kotor ini angkanya dalam bentuk sambung Tidak ada titik Tidak seperti pada PPH ini PPH ini ada titiknya Lalu bagaimana cara membuat supaya ada titik Atau format dalam ribuan seperti itu Caranya sangat mudah teman-teman Seperti di Excel Jika kita menggunakan Excel kan biasa Dikelik kanan Untuk Excel ini contoh Excel Ada format shield Ini untuk Excel teman-teman Biasanya di custom tinggal di author saja Bentuk formatnya Ini jika ada Excel Namun di word tadi tentunya tidak ada Seperti ini Namun caranya bisa kita tambahkan Tengumusnya Kita kembali ke mail merge Caranya teman-teman Membentuk seperti itu tadi Tinggal di klik pada bagian Jumlah yang kita ingin buat formatnya Seperti itu tadi Misalnya disini tadi Diklik saja Sumber yang disini teman-teman Setelah itu klik kanan Ada pilihan Tugel Fill Quotes Tugel Fill Quotes ini di klik Sekali lagi kami ulangi Kami ulangi teman-teman Klik Pada bagian yang ingin dibuat tadi Klik kanan pada mouse Pilih Tugel Fill Quotes Klik akan terbentuk Seperti ini teman-teman Lihat Tinggal dimasukkan formatnya tadi Untuk formatnya tadi Salah satunya seperti ini Ingat format Tanda baca yang di bagian ujung ini Ini harus sesuai Seperti itu Jadi seperti ini yang benar Bukan seperti ini Karena ada tanda yang mirip Jadi sekali lagi Yang dipilih yang seperti ini Yang dimasukkan Atau diketipkan Di sini kami copykan saja teman-teman Nanti silahkan diketipkan Kita copykan Kita ulangi tadi Klik kanan Tugel Fill Quotes Tinggal dimasukkan teman-teman Di bagian Ini Ujungnya ini Masukkan saja Maaf kami penkecil Nanti teman-teman silahkan diketipkan Seperti ini formatnya Pengatikan tanda yang baca yang ini tadi teman-teman Akun sama Setelah itu tinggal dipilih Pengipiran Excel Jalankan teman-teman Biasanya akan berfungsi Ini sudah berfungsi teman-teman Sudah terbentuk dalam bentuk titik Dan dengan ribuan rumpiah tadi Jika ingin mengganti ke format yang lain Sama Cangan seperti tadi Tinggal Klik kanan Togel Fill Quotes Ini kita ganti formatnya Misal kita Contoh Yang di Excel Format yang ada 0 nya Seperti ini Tinggal copykan saja Format yang ada di Excel ini teman-teman Sama saja Kita copykan yang ini Kita masukkan ke sini tadi Ingat Tanda Yang di bagian awal itu Jangan sampai hilang Ini teman-teman Setelah itu tinggal di Pengipiran Excel Ini Ada tambahan 0 2 digit di belakangnya Oke Seperti itu caranya Sangat mudah Jadi yang kami perhatikan tadi Cuma tanda ini teman-teman Untuk formatnya Bisa dilihat Nanti di Excel Banyak formatnya ini Silahkan disesuaikan Format untuk angka Rupiah Dan lain sebagainya Oke Ini saya yang kami sampaikan Terkait masalah mailbag Semoga ada Manfaatnya Salah hilang Mohon di maafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih